bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada jumpa lagi sahabat dengan channel iya di eti sahabat pada kesempatan kali ini sudah ada di hadapan saya beberapa pompa celup yang pernah dan sampai saat ini juga masih saya gunakan baik kita akan rekomendasikan kepada sahabat-sahabat semua pompa celup yang sesuai yang pas gitu untuk ukuran aquarium kita untuk menghemat listrik ya menghemat biaya lah oke sahabat kita intro dulu sahabat-sahabatku semua saya punya beberapa aquarium ini yang ukuran 1 meter ada 5 biji kemudian yang 70 yang 70 60 ada 2 yang 50 ada 2 jadi yang 1 meter nih sahabat yang 1 meter panjangnya tinggi lebar 40 40 nah sebelumnya saya menggunakan pompa celup ini ya sahabat ini merek lion ini merek lion karena saya dulu asal beli ya artinya pokoknya beli pompa celup untuk aquarium kita nah gitu ya yang sesuai lah ya ini keluarnya kan 2000 lh sesuai untuk ukurnya yang 1 meter tetapi yang tidak sesuai ya ini ada wattnya 40 watt sahabat bayangkan ada 5 biji tank saya yang 1 meter saya menggunakan ini semuanya kalau kali 40 200 watt berarti untuk untuk pompanya saja belum termasuk nanti water heaternya belum termasuk lampu lednya ya udah berapa nah jadi kesini kesininya sahabat ya karena dulu kan kita masih yang penting asal beli begitu ya apa namanya resikonya belakangan resiko asal beli asal beli nah belakang-belakangan saya berpikir karena tagihan listrik semakin naik di rumah gitu ya kita kan kemudian akurumnya semakin banyak kita berpikir bagaimana mengefektifkan menurunkan pembayaran listriknya begitu dengan peralatan akurum yang paling tidak tidak terlalu besar tapi gitu untuk satu aquarium satu paket misalnya ya pompanya ya water heaternya ya aeratornya ya lampunya gitu ya tambah lagi warp maker misalnya nah kita meminimalisir lah ya meminimalisir tagihan listriknya gitu untuk satu akurum sehingga saya cari-cari lah di internet saya searching ya akhirnya saya ketemu dengan pompa yang keluarannya 2000 LH tapi uatnya jauh lebih kecil nah ini dia ada yang bertanya juga ya nah ini nama merek pompanya Kyoto ini bukan promosi sahabat ya saya bukan juga bukan endorse bukan ya ini hanya untuk merekomendasikan kepada sahabat-sahabat semua penggemar ikan hias ya supaya makin banyak akurumnya nanti jadi tidak terlalu makin membengkak lah tagihan listriknya nah sekarang-sekarang inilah saya baru tahu sahabat ya kalau dulu-dulu pokoknya asal belilah listrik bengkak tidak jadi masalah tidak jadi masalah ujung-ujungnya kan berpikir bagaimana caranya kalau ada yang lebih kecil kenapa harus kita menggunakan watt yang lebih besar akhirnya ketemulah saya dengan yang ini mereknya Kyoto keluarannya 2000 LH tapi 18 watt sahabat jadi akhirnya saya menggunakan yang ini pompa Kyoto sahabat ya 18 watt mereknya Kyoto 18 watt tapi keluarannya 2000 LH jadi sebanding dengan ini tetapi wattnya lebih besar yang ini yang ini 40 watt ini 18 watt berarti kelebihannya berapa watt 22 watt ya 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 22 watt ya jadi kelebihan dari merek lain ini 22 watt dengan merek Kyoto keluarannya semburannya sama 2000 liter per jam tapi ini lebih kecil wattnya dibandingkan lagi sahabat dengan yang ini merek Amara ini 18 watt 18 watt tetapi keluarannya cuma 1000 LH ya untuk akrium saya yang kecil ini 18 watt 1000 LH keluarannya jadi saya sekarang telah menggunakan yang ini ini jadi ini juga nanti akan diganti dengan yang nah ini yang kemarin baru unboxing nah yang ini untuk yang ukuran akrium 70 60 panjangnya gitu ya misalnya lebarnya atau tingginya 35 30 atau 30 30 nah cukup dengan yang ini 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 merek kemarin sudah unboxing SP103A 10 watt tapi keluarnya 1700 LH bayangkan jadi kecil mungil luar biasa ini ya sama dengan ini kecil mungil luar biasa makanya sekarang saya merekomendasikan kepada sahabat-sahabat semua menggunakan yang ini ini untuk ukuran akrium yang agak kecil di bawah 100 nah misalnya ya cukup lah dengan SP103A merek submersible submersible nah ini seperti ini kemarin ada unboxingnya dan yang untuk ukuran akrium sahabat yang 100 meter eh 100 meter yang 1 meter atau 100 cm gunakan yang ini Kyoto 2000 LH makanya sekarang akrium saya yang 1 meteran menggunakan yang ini semua yang kecil-kecil yang ukuran 60 70 panjangnya saya menggunakan ini sekarang beralih ke sini nah kenapa kemarin-kemarin saya menggunakan ini karena saya tidak tahu itu tadi nah kemudian saya membelinya di toko offline di toko di daerah saya ya dan ini baru ketemu di toko online akhirnya saya membeli di toko online semua ini ya demi mengurangi pemakaian listriknya di dalam akwarium di rumah saya di akwarium ya nah dulu saya juga pernah menggunakan yang ini sahabat ini merek Rukines 816 ini keluarannya 2500 LH 25 watt ya ini merek Rukines keluaran 2500 LH 25 watt ini masih mendingin lah dengan yang ini ya ini selain harganya ya lumayan cukup mahal ya wattnya besar lah nyodot juga nyodot listrik di rumah yaudah ini sekarang istirahat jadi saya akan menggunakan yang ini Kyoto 18 watt 2000 LH keluarannya dan yang ini sudah saya pasang juga ya sama submersible SP SP submersible SP 103A 10 watt keluarnya 1700 LH jadi sahabat-sahabat semua tujuan saya merekomendasikan atau mereview kepada sahabat-sahabat semua pompa yang telah saya gunakan ini dan sedang saya gunakan ini untuk akan kita setting di dalam akwarium kita tidak terlalu boros-boros amat lah gitu listriknya agar pembayaran tagihan listriknya juga tidak terlalu besar begitu ya apalagi kalau sudah mempunyai akwarium yang cukup banyak tentu akan lebih kuat lagi pemakaian listriknya nah karena sahabat kalau pompa ini saya rekomendasi kepada sahabat-sahabat semua pompa ini kita gunakan terus menerus ya non-stop karena kalau tidak kita gunakan non-stop takutnya nanti amoniaknya akan mengganggu ikan-ikan kita akan mengganggu kesehatan ikan kita sehingga ikan kita sakit tetapi kalau terus menerus sirkulasi airnya ya airnya akan bersih akan jernih dan akan sehat jadi demikian sahabat ya akumendasinya kepada sahabat-sahabat semua kalaupun sahabat ada manfaatnya silahkan sahabat gunakan baik sahabat mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati